Halo guys welcome back again to YouTube channel masih bersama saya di tutor sukses buat yang baru pertama kali singgah dari channel ini selamat datang selamat berkunjung nah di video kali ini saya ingin berbagi yaitu cara mengajukan ulang monetisasi channel YouTube ya jadi intinya cara mengajukan ulang monetisasi kita yang dulunya pernah gagal ya di sini masalahnya buat kawan-kawan yang suka rius konten atau sering mengambil kreatif komon tanpa ada melakukan perubahan atau penambahan video baru hati-hati ya karena saya sudah menjadi korban percobaannya dan ini langkah-langkah setelah kita mendapat email seperti ini oke setelah kita menghapus semua video yang kreatif komon atau yang terkena hat cipta karena ada yang terkena rius konten dan setelah kawan-kawan memperbaiki baik dari segi thumbnail description judul di video ini saya akan coba memberitahukan cara mengajukan monetisasi ulang ya kita akan ketikan di YouTube eh di YouTube di Google Chrome saya rekomendasikan Google Chrome YouTube dashboard seperti ini ya Nah setelah itu saya pas saya enter enter terus pilih yang paling atas Hai setelah kalian pilih yang paling atas sabar nah kebetulan sudah login langsung ya ke email saya ke akun saya nih ke akun YouTube saya ini tutor sukses ya eh di sini kita kita lihat ya dulu di kandungannya Nah di sini oke dan di sini kita sebelum kita mengajukan ulang monetisasi kita cek kembali ya ada enggak video kita yang kena klaim hak cipta gitu saya klik no matching ya berarti tidak ada yang kena hak cipta ya Hai tidak ada yang kena hak cipta Hai setelah itu semua yang sudah kawan-kawan upload dan pastikan eh thumbnail dengan judul itu selaras ya dan buat video-video yang yang bermasalah hapus atau pribadikan kalau contoh kalian mengupload film kalian pribadikan aja untuk konsumsi untuk kalian tonton sendiri ya pribadi seperti itu ya ini tuh privat aja ya Oh ini sekalian saya cek dulu semuanya apakah sudah aman saya aja udah sebentar nah contoh nih saya film nih saya upload kemarin kalian tidak kena hak cipta tapi karena saya ada email reuse konten jadi saya privatkan aja ya atau saya pribadikan aja ya buat kawan-kawan yang uh sayang nih dihapus padahal saya suka nih filmnya ya pribadikan aja dan jangan buat ke publik ya kalau kita mau mengajukan monetisasi ulang ya Nah terus cek-cek semua mulai dari judul dan thumbnail itu relevan atau sesuai ya Hai seperti itu ya Hai gini oke Hai nah kebetulan saya sudah sampai di pengecekan terakhir ya untuk judul dan thumbnail kita ambil random aja ya Hai nih disini kan thumbnailnya cara menggunakan multitester digital jadi judulnya pun harus relevan tuh cara menggunakan multitester kita terus deskripsinya harus kalian jelasin sedikit-sedikitnya seperti ini ladar kalimat-kalimatnya dan hashtag ya gitu ya Hai itu aja sih dan jangan lupa ini di sini di sini kalau kalian buat sendiri videonya untuk lisensinya buat lisensi YouTube standar ya kalau kalian ngambil punya orang terus masih kalian ada editing tidak terkena apa apa namanya email dari reuse konten dia buat kreatif common kan hanya dua option di video itu aja ya untuk pengecekan pastikan pastikan tidak ada lagi video yang kena cipta atau copyright yang kedua pastikan video-video yang mungkin berkonfilasi atau yang kalian ambil dari milik orang lain tapi tidak kalian lakukan editing sulih suara dan juga penambahan part-part penting atau reaction silahkan di pribadikan dulu atau kalian hapus ya informasinya cukup jelas kita langsung ke Hai monetisasi nya ya nih setelah di kandungan atau bahasa inggrisnya sih kontennya nih Scroll aja kebawah nih nih tuh tuh ya di sini sudah nah ini saya tuh saya yang kemarin ini konten yang digunakan kembali atau reuse konten ya Hai nih jadi buat perubahan dapat mencakup mengedit menghapus dan dapat mengajukan kembali monetisasi pengen balik ulang pada tanggal 12 Februari 2021 dan disini eh edit saluran anda dan ajukan permohonan kembali yang ada disini ya pada tanggal 12 2021 padahal tanggal sekarang itu sudah pas ya 12 Februari 2021 ya mungkin hari ini atau siang sore nanti hari atau malam saya coba mengajukan atau mengajukan ulang monetisasi nanti saya lanjutkan videonya ya oke gitu aja dulu 10.45 tanggal 12 bulan 2021 tadi pagi belum bisa tapi kalau siang ini sudah bisa kita ajukan lagi ya mengajukan ulang monetisasi jadi gini lah caranya eh kita berdoa eh eh mohon doanya saya akan klik reapply dalam nama Yesus Oh ya saya sudah reapply Oke disini ada bacanya you reapply on review kau you reapply on kau mengajukan ulang pada tanggal 12 Februari 2021 we will kita kami akan mereview channelmu dan memberikan mu email sebagai keputusan dalam satu bulan ini gitu lah kira-kira kalau saya menterslikannya oke jadi gitu aja ya cara mengajukan ulang monetisasi yang pernah gagal dan kali ini kita sukses salam sukses salam hebat luar biasa see you again to the next video bye bye